Turnamen Pramusim 2022 bakal digelar pada bulan Juni mendatang. Sebanyak 18 klub peserta Liga, 1 bakal meramaikan ajang tersebut. Menariknya, PSIS, Semarang berada satu grup dengan Persis Solo. Hal itu akan mempertemukan kedua tim yang pernah disebut sebagai derby jatang. Tim PSIS, Semarang akan menempati grup A Piala Pramusim 2022 setelah dilakukan drawing di kota Bandung. Minggu 29 Mei 2022, pada drawing yang diwakili oleh Direktur Utama PT, Mahesa Jenar Semarang, Joni Kurnianto, PSIS, Semarang akan berada di grup A bersama Tuan Rumah Persis Solo, Martapura Dewa United, Persita Tanggerang, dan PSS Lehmann. Menanggapi hasil drawing tersebut, manajemen PSIS melalui Chief Executive Officer Yoyok Sukawi menyambut positif turnamen Piala Pramusim kali ini. Menurutnya, Piala Pramusim ini akan bermanfaat bagi PSIS yang tengah mempersiapkan tim jelang kompetisi Liga 1 2022. Alhamdulillah kami berada di grup A, main di Solo jaraknya cukup dekat dari Semarang. Turnamen ini tentu akan bermanfaat bagi PSIS yang tengah mempersiapkan tim untuk Liga 1 2022. Apalagi grup A ada lima tim, sehingga nanti akan ada banyak variasi dan menambah jam terbang pemain-pemain sebelum Liga 1 digelar. Tutor Yoyok Sukawi Selain itu, bermain di Solo menurut Yoyok, Sukawi juga akan memudahkan suportar PSIS Baik, Panser Biru, dan Senang untuk mendukung langsung di stadion saat pertandingan berlangsung. Alhamdulillahnya lagi kami bisa didampingi oleh suportar karena jaraknya cukup dekat. Bismillah, kami siap hadapi Piala Pramusim kali ini dan semoga bisa memberikan hasil terbaik, tutup Yoyok Sukawi. Terima kasih telah menonton!